Hai, jumpa lagi di channel Papib Gendong dan kali ini saya akan membandingkan dua jenis SSC dari brand lokal yaitu Nana Baby Carrier Nah, jadi disini saya punya dua jenis SSC yaitu Nana Baby Carrier yang jenis Optima, Optima itu adalah gendongan dari Nana yang bisa dipakai dari newborn dengan minimal berat badan 3,5 kg sampai dengan 20 kg saya punya Optima yang versi awal versi pertama dan ini adalah Optima yang versi kedua di kedua SSC ini ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat dan nanti bisa kita bandingkan sama-sama itu apa aja perbedaannya yang pertama adalah desain body panelnya kalau di Optima versi yang pertama ini dibanding versi yang kedua secara ukuran panel bawah sama tapi secara desain keatasnya ini sedikit lebih lebar body panel yang punya Optima versi yang kedua dibanding versi yang pertama yang kedua adalah desain tinggi panel yang terkecilnya Nah, di Optima versi yang kedua ini settingan tinggi panelnya lebih pendek dari settingan tinggi panel Optima versi yang pertama jadinya untuk bayi yang lebih kecil si panelnya nggak akan tenggelam dan nutupin kepala bayi yang ketiga adalah desain kantongnya jadi di Optima versi pertama ini dia nggak punya kantong sama sekali jadi kalau kita mau nyimpen apa-apa atau mau nyimpen sesuatu itu ya di kantong kita sendiri jadi di panel bawah maupun di atas nggak ada kantongnya sedangkan kalau di Optima versi kedua itu sudah disempurnakan dengan adanya dua kantong yang pertama adalah kantong yang melekat di waist beltnya dan yang kedua adalah kantong yang melekat di panel atasnya jadi di dekat di sini ada kantong jadi ada dua kantong yang mesti dipakai kantong yang di panel atas sama kantong yang ada di waist belt yang keempat adalah hoodie nya nah jadi hoodie nya Nana ini sudah saya copot ini hoodie Nana Optima versi pertama dan ini hoodie Nana Optima versi yang kedua bisa bandingkan bisa bandingkan dan lebar hoodie nya lihat nggak nih lebar hoodie nya lebih lebar Nana yang versi kedua tapi lebih tinggi hoodie yang Nana Optima yang versi pertama jadi ada sedikit perbedaan juga bentuk hoodie nya nah kalau di versi yang awal ini nah ini ukurannya kecil sih kalau saya pribadi akan lebih nyaman menggunakan masih lebih enak pakai versi yang kedua ini karena lumayan lebih lebar dan bisa nge cover kepala bayi perbedaan selanjutnya adalah logo gendongan nya Nana Optima versi yang pertama ini logonya ada di tengah dan bertuliskan Nana Baby Carrier sedangkan di Optima Nana Optima versi kedua logonya sudah ganti jadi logo Optima dan dia ada di ujung atas gendongan lebih kecil jadi nggak kelihatan ini selera sih ya ada orang yang memang lebih suka logonya gede kelihatan dan ada orang yang memang lebih suka logonya nggak kelihatan kalau saya pribadi lebih suka logonya yang kecil nggak kelihatan jadi nggak mengganggu ke keseluruhan gendongan yang selanjutnya adalah busa di body panelnya jadi kalau kita bandingkan ini ada di panel bawah sini ada busanya dan kalau kita lihat ini Optima versi yang kedua ini Optima versi yang pertama busa di Optima versi yang pertama ini lebih tipis dibanding sorry bukan lebih tipis lebih lebih lembek lebih lembek dibanding busa di Optima versi yang kedua jadi busa di Optima versi kedua ini lebih padat rasanya dibanding versi yang pertama lebih nyaman yang mana saya sih sebenarnya nggak ada masalah mau pakai busa yang tebal atau busa yang tipis itu sebenarnya nggak mengganggu buat saya yang ketujuh adalah busa yang ada di shoulder pad jadi di bagian bawah ketiak penggendong kalau kita lagi gendong atau di yang nempel di body panel ini dia ada busanya juga dan di Optima versi yang pertama ini lebih tebal dibandingkan Optima versi yang kedua kalau saya lebih cocok dengan busa yang nggak terlalu tebal di bagian bawah ketiak sini jadi nggak mengganggu rasanya tapi mungkin buat orang lain bisa berbeda yang selanjutnya adalah panjang shoulder padnya kalau kita ukur panjang shoulder padnya ini saya ukur sama-sama di ujung lalu lalu nah ada mungkin perbedaan sekitar mungkin 7 cm kali ya panjang si shoulder pad Nana Optima versi yang kedua ini lebih panjang dari Nana Optima versi yang pertama akan lebih nyaman yang mana itu balik lagi tergantung ke penggendong masing-masing mungkin buat penggendong yang badannya bungsor dan besar itu enak pakai shoulder yang shoulder pad yang panjang ini karena ketika kita pakai bisa meng-cover sampai bawah ketiak tapi buat saya yang badannya nggak gede-gede amat itu masih bisa diakomodir dengan adanya si perfect fit adjusternya atau PFE jadi ketika PFE kita kecilin ini juga bisa shoulder padnya bisa jadi lebih pendek yang selanjutnya adalah tebal waist beltnya jadi kalau kita bandingkan Optima versi yang pertama dan versi yang kedua tebal waist belt di Optima versi yang kedua ini lebih sedikit lebih tebal dibanding versi yang kedua segini tebalnya kalau ukuran panjang waist beltnya sama panjang waist beltnya sama hanya lebih tebal di Optima versi yang kedua ini dan yang terakhir adalah kalau misal kita pakai itu M-shape nya akan M-shape atau bentuk si kaki bayi di mana posisi lututnya sedikit lebih tinggi akan lebih terlihat di Nana Optima versi yang kedua dibanding versi yang pertama ini saya tunjukin fotonya ketika anak saya pakai Optima versi pertama dan versi kedua nah itu tadi beberapa perbedaan yang bisa kita lihat di Optima versi pertama dan juga Optima versi yang kedua dan saya akan coba pakai kalau di dual newborn bagaimana si Optima versi pertama dan Optima versi kedua ini nah ini saya coba pakai Optima versi yang pertama ini shoulder nya udah saya mentokin ini juga udah saya atur paling kecil tinggi panel udah saya atur paling kecil panel udah saya atur paling kecil panel udah saya atur seerapi mungkin hanya kelihatannya settingan terkecilnya tinggi panelnya masih lebih tinggi yang versi pertama dibanding versi yang kedua tadi ngaruhnya di mana ngaruhnya ketika kita gendong bayi yang lebih kecil bayi newborn itu kalau kita gendong jadi panelnya masih nutup di sampai kepala bayinya jadi nggak boleh kita ingat lagi bahwa penduan keamanan menggendong itu adalah mengacu ke TICKS yang udah sering kita dengar ya nah ini aku coba pakai dual newborn di Optima versi yang kedua kelihatan kan tinggi panelnya sekarang lebih udah lebih pendek tinggi panel terkecil udah lebih pendek dan udah pas untuk nopang sampai punggung belakang atau batas sampai leher bayi jadi bayinya nggak ketutupan lagi gitu kalau untuk anak yang lebih besar tentu settingannya juga tinggal disesuaikan aja dan bakal lebih mudah karena menurutku menggunakan SSC adjustable atau newborn ke toddler ini agak tricky adalah ketika kita menggendong bayi newborn gitu oh ya kalau misalkan beli Optima Nana versi yang kedua sekarang ada banyak macam sih versi yang kedua sekarang ini ada yang full motif ini luarnya dari bahan katun polyester dan dalamnya dari bahan katun kanvas ada juga yang dari bahan lurik dan katun kanvas jadi dia ada beberapa ada beberapa versi dengan desain sudah desain versi yang kedua hanya beda motif motif kainnya saja nah kalau kita beli Optima itu juga bisa beli drol pad yang bisa sepasang dengan motif gendonganya dan juga ada mini softbook yang juga bisa sepasang bisa serada sama gendonganya gitu mini softbook ini buat apa? mini softbook ini biasanya untuk bayi yang sudah mulai titik atau bayi yang sudah mulai fase untuk dia bisa mendengar melihat jadi si mini softbook ini bisa membantu kita buat menstimulasi si bayi ketika di dalam gendongan juga ketika kita beli Optima Nana kita akan dapat manual penggunaannya sebelum pakai dibaca dulu dan juga tote bag tote bag serba guna ini yang ada tulisannya optima kalau dulu yang versi pertama saya dapatnya masih plastik tulisan optima belum yang tote bag ini sedangkan kalau kalian udah beli yang versi yang kedua ini udah dapat sama tote bagnya oke sekian saja review saya hari ini ini yang membandingkan Nana Optima versi yang pertama dan juga Nana Optima versi yang kedua dan rasanya Nana Optima versi yang pertama sudah gak diproduksi lagi karena versi yang kedua ini adalah penyempurnaan dari versi yang pertama kalau menurut saya pribadi desain dan semua perbaikannya sudah jauh lebih nyaman versi yang kedua ini dibanding versi yang pertama oke sekian saja kalau ada pertanyaan boleh drop di kolom komen dan kita akan ketemu lagi di review selanjutnya sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh